Ada tiga, pertama Allah, kedua Muhammad, tiga Quran, ya Tuhan mau ada tiga Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Muhammad dan Al-Quran itu Tuhan, memang caranya Apa logika Anda yang bisa susun? Ya suka-suka saya, suka-suka saya menurut Gak bisa begitu Pak, gak bisa Bapak saya tanya, saya tanya, Yesus yang manusia ini satu hakikat gak dengan Bapak? Kok Yesus yang manusia ini goblok lagi Yesus yang manusia ini satu hakikat gak? Ya, Yesus lokos ini satu hakikat gak? Yesus lokos ilahi yang satu hakikat dengan Bapak Bukan kemanusiaan Yesus, bukan kemanusiaan Yesus yang satu hakikat dengan Bapak Bukan begitu, bodoh lagi ini Berarti saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah Logos ilahi yang 100% Allah, 100% manusia, saya sembah itu Nah, berarti ketika Anda menyembah, disaksikan amoderator Faberix M.Y.M. mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan Salam, salam kemenangan iman, berjumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini Kita patut bersyukur kepada Yesus Kristus yang memelihara kehidupan saudara dan saya Baru saja kita menyaksikan sebuah video pendek yang saya potong Dari tukang jimat saudara Nah, disitu tentang perdebatan Islam dengan pendeta M.Y.M. Sampai pendeta M.Y.M. berkata bahwa Tuhannya orang Islam itu ada tiga Ala Muhammad dan Al-Quran Saya pikir ini sebuah jawaban yang tidak berdasarkan Alkitab dan tidak perlu didebatkan saudara Namun yang saya mau bahas tadi, bicara tentang Yesus yang kita sembah Sempat bertanya menyembah Yesus Kita menyembah Yesus Karena dia adalah pribadi Allah 1 Yohanes 5 ayat 7 di sorga ada tiga yang memberikan kesaksian Bapak Firman dan Roh Kudus Untuk menyelamatkan manusia Firman itu datang ke dalam dunia berinkarnasi menjadi manusia Yang namanya Yesus Kristus Jadi kita menyembah Yesus Bukan menyembah dia sebagai manusia Tapi menyembah dia sebagai pribadi Allah yang kelihatan Dalam Matius 2 tentang kelihatan Yesus di ayat 10 Bicara tentang orang-orang majus bersuka cita Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka cita Mereka sangat bersuka cita karena Telah lahir ke dalam dunia Juru selamat Yang bisa menyelamatkan manusia Dialah bernama Yesus Jadi kita menyembah Yesus Artinya menyembah juru selamat Yang di dalam Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri Makanya di ayat 11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan Melihat anak itu bersama Maria Ibunya Lalu sujud menyembah dia Jadi orang-orang yang majus ini menyembah Yesus Yang masih baru lahir Karena mereka tahu yang lahir ini adalah Mesias yang diurapi Artinya Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia Makanya mereka menyembah Yesus Bukan menyembah manusianya tapi menyembah pribadinya Yang adalah firman Allah Yang turun ke dalam dunia Itulah yang disembah oleh orang-orang majus Jadi sampai hari ini orang-orang Kristen bukan menyembah manusia Tapi menyembah Yesus yang adalah pribadi Allah Yang turun ke dalam dunia Dalam rupa manusia Makanya saudara dalam Matthew 9 ayat 18 Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka Dan telah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia Mereka menyembah Yesus Karena dalam Yesus adalah pribadi Allah yang hidup Yesus adalah manusia yang tidak berdosa Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia adalah pribadi Allah Jadi kita menyembah Yesus Ia menyembah Yesus Bukan menyembah manusianya Menyembah dia adalah Pribadi Allah yang tidak kelihatan Jadi sobat-sobat yang terkasih dalam Yesus Di Matthew 17 ayat 14 Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah Karena Yesus ini adalah pribadi Allah Sehingga orang-orang datang menyembah dia Mengakui dia adalah Tuhan Sebab itu saudara dalam saya menyembah Yesus Yang sudah naik ke sorga dan roh kudus dia turun Jadi kita tidak menyembah manusia Yang berdosa Tapi kita menyembah manusia yang Adalah rupa Allah di dalam Yesus Ya sampai Nada-nada pendeta MIM tadi yang sempat sedengar Sudah mulai Agak sedikit kasar Artinya begini Saya mau menghimbau Supaya Para pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan di seluruh tanah air Kita melayani sesuai panggilan Kalau karunia untuk mengajar Baiklah kita pakai mengajar Karunia sebagai penginjil Kita pakai sebagai penginjil Karunia sebagai Gembala Biar kita pakai sebagai gembala Karunia untuk berapologi Biarlah kita pakai Jangan kita paksakan Sesuatu yang bukan Panggilan Tuhan Nanti Jadi kurang bagus Alkitab sudah jelas Kita menyembah Yesus Karena Yesus adalah Allah Nabi mana yang berkata Akulah jalanan kebenaran Tidak ada Nabi mana yang berkata Akulah kerang dunia Tidak ada Alkitab berkata Yesus datang dari sorga Makanya kita menyembah Yesus Karena dia ada dalam dunia Bukan hasil hubungan manusia Tapi hasil pekerjaan roh kudus Makanya Yesus manusia Sempurna yang harus kita sembah Karena di dalam Yesus itu Adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan Ya Yesus mati di kayu salib Tapi firman yang berinkarnasi Itu tidak mati Makanya firman membagikan Yesus Dia naik ke sorga Tinggal di sorga Saudara Saudara ku yang dikasih dalam nyembah Yesus Jadi kita lihat disini Supaya kita terus menyembah Yesus Setan juga menyembah Yesus Karena setan tahu Yesus itu pribadi Allah Tiga orang yang dikasih dalam jahat Itu berteriak Saudara Matius Markus 5 Ayat 6 Ketika ia melihat Yesus Dari jauh Berteriak oleh ia Mendapatkan Nya lalu menyembahnya Dan dengan keras Ia berteriak Apa urusanmu Dengan aku Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah Jangan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau rojat Keluar dari orang ini Jadi setan juga Tak tahu kepada Yesus Karena memang Yesus adalah Allah Tidak ada nabi hebat Yang bisa kalahkan iblis Selain Yesus Tidak ada nabi hebat Yang mampu mengalahkan iblis Selain Yesus Karena memang Yesus Adalah Allah Saudara Jadi Mari Para hamba Tuhan kita melayani Sesuai panggilan Kalau karunia mengajar Ya mengajar Saya tidak punya karunia Untuk berdebat Saya cuma seorang penginjil Orang bertanya Saya jawab Mau percaya Tidak percaya Bukan urusan saya Tugas saya Menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang juruslamat Manusia Buka hatimu Yang mempercaya Yesus hari ini Buka hati bagi Yesus Haleluya Salam kemenangan iman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati